Intro Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di custom culture kelas bersehat Dan di video kali ini sangat beda sekali Dan ini akan menjadi video yang sangat spesial Dan alakadarnya saja Karena ini mendadak dengan tidak berkonsep Jadi tadi Saya baru saja mengambil sebuah harta karun Tetangga dan juga Masih saudara Dan itu mempercayakan Motor yang ini sudah lama sekali Ngomrok dan mangkat tidak terurus Dipercayakan kepada saya Untuk merawatnya Jadi dibeli itu tidak boleh Tapi disuruh untuk merawat saja Jadi ini adalah Vespa sprint Tahun berapa saya kurang tahu Karena suratnya belum ketemu Tapi unitnya sudah saya bawa Dan kondisinya memang sangat Memprihatinkan sekali Dan perlu banyak sekali sentuhan Dan juga apa saja yang harus dilakukan itu Masih banyak sekali Tapi Kita akan lihat dulu motornya seperti apa Biar kalian tahu Sendiri motornya itu Kondisinya seperti apa Kita akan lihat dulu Motornya Terima kasih telah menonton! Oke ini dia motornya teman-teman penampakannya parah banget Penampakannya seperti ini Dan Ini sudah lama sekali Bertahun-tahun Ndongrok Tidak terurus Dan Banyak sekali Ya tidak banyak sih Ada yang kropos Di bagian sebelah sini Lampunya juga Sudah Tidak ada Malah ganti lampu seperti ini Ini juga tidak ada Kondisinya Kondisinya emang Benar-benar Memprihatinkan Sebenarnya Ini dia yang kropos Jadi ini Bisa Saya buat Bahan belajar Vespa Karena saya masih Nol Pengetahuan tentang Vespa Tapi ini Saya berterima kasih sekali Kepada mas Joko Tak terdibas sekali Saya mendapatkan ini Teman-teman Screen Dan ini Perangkatnya Lumayan komplet Jadi tepong Kanan-kiri Masih Jok Itu Masih Depan-belakang Dan Terakhir Kondisinya Ini Katanya hidup Mesinnya Dan Di Sini Masih ada Bensinnya Teman-teman Untuk Kondisi Cetnya Ini Masih Enggak Original Jadi Repaint Dan Repaintnya Itu jelek Banget Dan Tidak Didembol Atau Dipoksi Tapi Tidak Apa-apa Besok Kalau ada Rezeki Kita akan Cet Karburasinya Ini Menggunakan Karburasi REK Karburasi Aslinya Tadi Saya Tanyakan Tidak Ada Suratnya Juga Belum Ketemu Entah Tembus Atau Enggak Nomor Rangka Nomor Mesinnya Saya Tidak Tahu Yang Penting Unitnya Kita Selamatkan Aja Dulu Takutnya Jatuh Ketangan Orang-orang Yang Salah Bukan Salah Makelar Takutnya Yang penting Kita Selamatkan Dulu Dan Nanti Kita Pakai Buat-buat Riding Dan Juga Bahan Untuk Konten Yang Pasti Channel Ini Akan Menjadi Channel Vespa Juga Karena Saya Pengetahuannya Jika Nol Tentang Vespa Nanti Saya Berkunjung Dan Ngobrol Dengan Teman-teman Vespa Yang Tahu Dan Pengen Belajar Lebih Tentang Vespa Ini Sekaligus Bisa Berharap Untuk Merestorasinya Sampai Jadi Dan Membuat Mas Joko Yang Punya Motor Ini Senang Itu Diharapannya Oke Untuk Kondisi Kaki-kaki Ini Tadi Bannya Tidak Bocor Hanya Saja Kempes Tadi Hanya Saya Pompa Biasa Itu Dan Bannya Masih Wow Tebel-tebel Banget Cuma Tadi Saya Merasakan Waktu Saya Bawa Pulang Itu Ini Ini King Pen King Pen Nya Sudah Aus Jadi Memang Harus Diganti Jadi Pas Posisi Berjalan Ini Enggak Enak Banget Dan Sudah Karatan Semua Kenal Port Masih Original Kayaknya Saya Kurang Tahu Dan Mesin Ini Full Original Enggak Original Cuma Ini Karburator Nanti Nanti Kita Bersihkan Untuk Kondisi Bodi Tidak Terlalu Parah Tidak Terlalu Kebanyak Yang Kropos Cuma Ini Dulu Di Tambal-tambal Seperti Ini Di Lash Cuma Lash Nya Emang Kurang Bagus Sama Itu Tadi Tidak Ada Tempul Sama Sekali Wow Bodi Masih Center Oke Matan Matan Juga Masih Bagus Oke Jadi Ini Sampai Buat Tai-tai Ayam Ini Jadi Buat Pelanggerangan Ayam Buat Tempat Ayam Tidur Ini Masih Banyak Sekali Kotoran Kotorannya Jadi Langkah Pertama Untuk Motor Ini Kita Bersihkan Dulu Sampai Bersih Lalu Kedua Yang Penting Mesinnya Hidup Dulu Dan Bisa Jalan Untuk Selanjutnya Nanti Kita Akan Cari Lampu Ini Sprint Lampu Depan Sepedo Dan Juga Lampu Belakang Itu Dia Langkah Pertamanya Itu Dulu Yang penting Bisa Jalan Dulu Untuk Kelanjutannya Kalian Bisa Saksikan Di Video Video Selanjutnya Nanti Akan Saya Update Perkembangan Tentang Motor Ini Jadi Saya Tidak Akan Kalah Dengan Vlogger Vlogger Yang Menggoreng Face Spa Menjadi Mahal Dan Ini Saya Mendapatkan Secara Ya Ibaratnya Tidak Dikasihkan Cuma Hanya Disuruh Merawat Saja Jadi Sewaktu Waktu Beliau Pengen Naik Motor Ini Pengen Motoran Dia Bisa Menggunakan Tanpa Ada Rasa Sungkan Seperti Itu Yang Pasti Kita Akan Hidupkan Nantikan Video Video Terbaru Dari Saya Tentang Seputar Motor Ini Tentang Merestorasi Tidak Merestorasi Cuma Menghidupkan Motor Ini Mantap Sampai Terima kasih.